Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Juventus putuskan jual Miralem Pianic di musim panas Sebuah informasi terungkap mengenai manuver transfer Juventus di musim panas nanti Juara bertahan seri A itu diberitakan akan menjual Miralem Pianic begitu bursa transfer dibuka Gaseta Delosport membeberkan bahwa alasan mengapa Juventus menjual Pianic karena mereka butuh tambahan dana segar Sinyonya tua punya proyek yang ambisius di musim panas nanti Mereka ingin mendatangkan beberapa pemain top seperti Kilian Bape dan Paul Pogba yang harganya tidak murah Untuk itu mereka butuh tambahan dana dan Pianic dinilai salah satu pemain yang bisa dijual dengan harga mahal di musim panas nanti Menurut laporan tersebut, Pianic sudah mendapatkan pembeli potensial Sang gelandang diberitakan akan direkrut oleh raksasa Perancis PSG Toni Kroos atau Luka Modric tak mungkin main bareng di Real Madrid Salah satu keputusan taktik terakhir Zinedine Zidane untuk memperbaiki performa Real Madrid Adalah dengan mengorbankan satu dari dua gelandang top dalam squadnya Yakni Toni Kroos atau Luka Modric Mengutip markah, beberapa pekan terakhir nama dua pemain ini mulai jarang terlihat pada starting eleven yang sama Keduanya dipilih bergantian, tergantung keputusan Zidane Keputusan Zidane ini telah menciptakan suasana tidak nyaman antara kedua pemain Modric tidak senang dicadangkan pada duel El Clasico Dan Kroos kecewa dicadangkan saat Madrid dikalahkan Manchester City Zidane tahu bahwa pemain seperti Modric dan Kroos adalah pemain yang layak diperlakukan secara spesial Mengingat torehan dan kontribusi mereka untuk Madrid dalam beberapa tahun terakhir Saat ini Liga tengah berhenti sejenak karena Covid-19 Zidane punya waktu untuk menentukan pilihannya Paul Pogba masih ingin tinggalkan MU di musim panas Sebuah informasi terungkap mengenai masa depan Paul Pogba Sang gelandang diberitakan masih ingin meninggalkan Manchester United di akhir musim nanti Casio Mercato merilis bahwa perasaan Pogba masih tidak berubah meski Manchester United tengah tampil apik Laporan itu mengklaim sang gelandang merasa bahwa 4 tahun bersama Manchester United sudah cukup Yang merasa jenuh dengan perjalanan karirnya di Inggris Untuk itu ia merasa butuh tantangan baru dalam karirnya dan siap untuk meninggalkan MU Laporan itu mengklaim bahwa Pogba kemungkinan besar akan kembali ke Italia musim depan Ia dan agennya saat ini tengah berunding serius dengan Juventus Mereka akan mengupayakan transfer ini terwujud di musim panas nanti Juventus diberitakan harus siap keluar uang sekitar 150 juta posterling Atau setara dengan 2,7 triliun rupiah untuk memulangkan Pogba keturin Bruno Fernandes jadi pemain terbaik Liga Inggris bulan Februari Performa impresif Bruno Fernandes sejak gabung Manchester United dapat apresiasi Fernandes terpilih sebagai pemain terbaik Premier League bulan Februari Fernandes sejauh ini sudah tampil 9 kali untuk MU di semua kompetisi Dia mencatatkan 3 gol dan 4 asis Selama bulan Februari, Fernandes tak pernah absen dari pertandingan MU Dia selalu main penuh di 3 laga Premier League Mencatatkan 2 asis dan 1 gol Serta membantu MU menang atas Chelsea dan Watford Sejak kecil main untuk Manchester United adalah mimpi Dan ada di Old Trafford adalah mimpi terbesar dalam karir saya Ujar Fernandes kepada situs resmi Premier League Ketika Anda gabung klub baru, Anda selalu ingin bikin gol dan gol pertama itu spesial Tidak peduli bagaimana gol itu dibuat, yang penting nilainya Saya senang dengan start saya, tapi mulai sekarang saya harus memberi lebih agar lebih baik Katanya Demi bertahan di MU, Odeon Igalo siap sunat gaji 50% Sebuah tekad ditunjukkan oleh Odeon Igalo Striker asal Nigeria itu siap untuk mendapatkan pengurangan gaji Dengan nominal besar demi bertahan di Manchester United Desain mengklaim Igalo memang mendapatkan gaji yang lebih sedikit setelah bergabung dengan Manchester United Di Shanghai Senhua, ia mengantongi sekitar 200 ribu ponsterling per pekan Atau sekitar 3,6 miliar rupiah Namun ia menyadari bahwa MU enggan membayarnya semahal itu Untuk itu ia siap hanya menerima 100 ribu ponsterling per pekan saja Atau setara dengan 1,8 miliar rupiah Asalkan ia dipermanenkan oleh tim idolanya itu Laporan itu juga mengklaim bahwa pihak Manchester United benar-benar serius mempertimbangkan Untuk mempermanenkan Igalo Sang striker memang menunjukkan performa yang apik bagi Setan Merah Ia sudah mengemas 4 gol dan 1 asis bagi Setan Merah sejauh ini Untuk itu, striker asal Nigeria itu dinilai bakal menjadi pelapis yang sempurna bagi lini serang United musim ini Dejan Lovren masuk incaran Lazio di musim panas Lazio menjadikan back Liverpool Dejan Lovren sebagai incarannya di musim panas Klaimlah Lazio siamonoi.it Menurut laporan tersebut, pihak klub ingin mendatangkan Lovren Guna menambah pengalaman dalam tim Sebagaimana sang pemain pernah tampil di ajang tertinggi Seperti final piala dunia hingga menjuarai Liga Champions Lazio sendiri tengah dalam track untuk kembali ke Liga Champions musim depan Sebelum gelaran seri A 2019-2020 dihentikan akibat pandemi COVID-19 Dengan mereka menyaingi Juventus di puncak kelas men Adapun untuk mendapatkan tanda tangan back international Kroasia tersebut Lazio diakini akan bersaing dengan Tottenham Hotspur, Milan, Olympique Lyon dan juga Arsenal Barcelona siapkan gaji 105 miliar rupiah per tahun untuk Ter Stegen Kontrak Ter Stegen bersama Barcelona saat ini akan berakhir pada 2022 Melihat performa impresif Ter Stegen, perpanjangan kontraki perasal Jerman itu jadi prioritas blaugrana Barcelona dan Ter Stegen kabarnya sudah memulai negosiasi untuk pembaruan kontrak Menurut laporan Sport, Barcelona berniat memperpanjang kontrak Ter Stegen sampai 2024 Untuk meyakinkan Ter Stegen, Barcelona juga siap menaikkan gajinya Saat ini Ter Stegen punya gaji 4,68 juta euro atau setara dengan 78 miliar rupiah per tahun Barcelona diklaim menawarkan gaji 6,3 juta euro atau setara dengan 105 miliar rupiah Plus bonus per tahun untuk Ter Stegen Meski belum memberi respon, Ter Stegen kabarnya tengah mempertimbangkan tawaran tersebut Diego Godin tinggalkan Inter Milan di akhir musim Godin cuma diturunkan di 16 pertandingan Liga Italia dan sudah 8 kali di bangku cadangkan Termasuk di pertandingan penting melawan Napoli dan juga Juventus Padahal Godin semula dijanjikan untuk memainkan peran penting di Inter Laporan AS mengklaim bahwa Godin memungkinkan untuk angkat kaki dari Guiseppe Meazza di akhir musim ini Lebih cepat dari durasi kontraknya yang sejatinya berlangsung sampai 2022 Godin disebutkan akan mempertimbangkan opsi-opsi yang dia punya saat bursa transfer dibuka Jika Liga Inggris disetop, tidak adil untuk Liverpool dan klub lainnya Premier League sudah memberhentikan kompetisi sampai 3 April Meski demikian, belum ada jaminan bila kompetisi akan tetap dilanjutkan selepas bulan April mendatang Wajar jika ada wacana menghentikan kompetisi musim ini meski masih menyisakan 9 pekan lagi Opsinya antara memberikan gelar juara untuk Liverpool atau membatalkan hasil sedari awal musim Tentu saja hal ini menimbulkan pro dan kontra karena The Reds cuma berjarak 2 kemenangan dari gelar juara Sementara 3 tim terbawah saat ini lagi berjuang keras menghindari degradasi Terkait nasib Liga Inggris, Asosiasi Pemain Profesional Inggris atau PFA Menganggap kompetisi harus tetap dilanjutkan setelah dinyatakan bebas sepenuhnya dari COVID-19 Sebab tidak adil untuk Liverpool dan tim-tim lainnya jika musim harus dipatalkan Serie A sudah tentukan kapan kompetisi akan bergulir Seluruh peserta Serie A 2019-2020 yang berjumlah 20 tim Menekankan bahwa paling lambat kompetisi harus digulirkan pada 9 Mei mendatang Keputusan sementara ini diambil karena mengejar akhir Liga pada pertengahan Juli Semua tim sudah melakukan rapat via video call untuk membahas opsi terbaik Terkait roda kompetisi musim 2019-2020 yang tengah dihentikan karena COVID-19 Sebelumnya disebutkan bahwa Serie A akan kembali bergulir pada 3 April mendatang Namun demikian mengingat COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda bakal hilang dalam waktu dekat dari Italia Agaknya terlalu dini untuk memulainya pada tanggal tersebut Presiden Asosiasi Pesepak Bola Italia Domiano Tomassi Mengatakan kompetisi di Italia termasuk Serie A tidak mungkin untuk digelar lagi pada bulan April Kini dari hasil rapat mendadak disebutkan bahwa deadline penyelenggaraan adalah 9 Mei Jika wabah virus corona ternyata telah sirna sebelum tanggal tersebut Maka Serie A bisa bergulir lebih cepat lagi Chelsea peringatkan Mason Mount usai langgar perintah isolasi diri Menurut Cole, Chelsea kembali memperingatkan para pemain dan staff The Blues Untuk mengikuti aturan tentang isolasi diri selama 14 hari Ini juga menjadi respon Chelsea setelah Mount kedapatan bermain sepak bola di Trent Park Football Center pada Minggu 15 Maret 2020 Pemain berusia 21 tahun itu dilaporkan tengah bermain sepak bola bersama gelandang West Ham United Yang di Declan Rees setelah diperintahkan untuk tetap di rumah Hal ini pun melanggar aturan isolasi diri selama 14 hari Setelah Hudson Odoidi nyatakan positif COVID-19 pada Kamis 12 Maret 2020 Sesuai dengan otoritas kesehatan Para pemain Chelsea telah diberitahu untuk menghindari ruang publik dan bertemu teman-teman Pedoman dari pemerintah Inggris menyatakan siapapun yang menunjukkan gejala COVID-19 Betapapun ringannya harus tetap di rumah selama 7 hari sejak gejala dimulai Barcelona akan usulkan penundaan Piala Eropa dan Copa America Menurut laporan Sport, Barcelona akan mengajukan usul agar Piala Eropa 2020 ditunda Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu akan mengusulkannya dalam konferensi video Yang akan digelar UEFA pada selasa 17 Maret 2020 Barcelona akan meminta agar Liga Domestik lebih diprioritaskan Sehingga kompetisi bisa dituntaskan Solusinya adalah dengan mengundur Piala Eropa dan Copa America ke tahun 2021 Bartomeu berharap dukungan dari klub-klub besar lainnya untuk usulan ini Conmebol sendiri kabarnya akan melihat sikap UEFA lebih dulu sebelum mengambil keputusan soal Copa America Piala Eropa 2020 akan digelar pada 12 Juni sampai 12 Juli Dengan 12 kota tuan rumah yang tersebar di Eropa Sementara Copa America akan dihelat di Argentina dan Colombia pada tanggal yang sama Nah itulah tadi guys kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you games